Dia gak khutbah, dia baru naik gitu ya Saya kentuk depan Baru naik gitu, dia hanya mengatakan Saya lihat Kasih Tuhan itu Untuk kita sekalian Malam hari itu luar biasa Saya melihat Tuhan Yesus itu Dari baris ke baris Dia berjalan di tengah-tengah anda kalian Hanya ngomong gitu Orang apa ada sembuh Masjur ke depan Yang apa, yang apa Saya lihat Yesus memang begitu dia masuk ke depan Ngomong begitu itu seperti hadirat Tuhan itu datang Jadi rupanya Tuhan telah pakai dia Saya ingin kasih tau bahwa saudara-saudara Caranya kalau tidak pakai itu, betul-betul kemana Dia itu nonton Benin Sampai kasetnya jadi putih Videonya Tonton terus Satu kali saya nonton dan ingin lihat Seperti Indri sih sebenarnya Satu kali orang itu berbisik Apakah kamu mau pelayanan yang seperti itu Ya Tuhan, saya mau Tapi untuk memulai Orang pertama yang menentang itu istrinya Gitu Jadi kalau kalian mengalami tentangan istri Melekatlah hatimu pada Tuhan Itu dalam nama Yesus Istri akan dijamal di Tuhan Itu gitu Jadi dia ini istrinya duduk paling belakang Tidak mau Saya takut tidak ada yang sembuh Dia lagi ngaku sendiri Tapi hari ini menjadi pendukung pertama Dan saya ingin kasih tau ini Ini beberapa Saya lihat hatinya sih Untuk KKN itu kan butuh Uang Seminar KKN itu yang menegarakan bukan saya Ini Pak Agus itu Kelompoknya yang namanya Peskutuan 2 Pemkosnya kalau ingin tahu Ya kan 110 juta 110 juta Itu bisa luar biasa Penelitian David Mayanto ini bisa Nasih 5 juta Dan Waktu dikasih Persembahan kasih Membuat ceritanya itu Kembalikan Komitmennya Itu highlight yang kedua Yang ketiga Saya ini pergi ke Pati Kudus Saya itu kesel Hati saya ini Kesel pada sekretariat saya Orang jadwal pagi Sudah khutbah Siang Keluar kota Dari situ kan Kembali ke Dari Kudus Ke Pati Kutbah sore Jam 5 sampai jam 7 Pikir saya sudah selesai Setiah Ditambah Jam 7 Mas Ibu suruh pergi ke desa Untuk Persimian Geja orang ini Jadi hati saya Terus yang kesel Kok tidak sekalian saja Saya sudah membantah Kamu saja yang pergi Pendetanya lokal Suruh pergi Coba orangnya Ngomong gini dengan saya Pak Semua orang sudah tunggu Ketua asing muda Bapak datang Tidak apa-apa 20 menit saja Hati saya Tidak enak saja Rasanya kok Sombong Sesekali Sudah saya Kesana Masuk desa Seperti tempat Gelap sekali Terisolir Kita kesasar Sampai Naik mobil Masuk ke rumahnya Mobil tidak bisa masuk Itu ternyata Orang-orang kampung Sudah kumpul Kasih tumpeng Nasih tumpeng Memotong Dan dia ternyata Bekas narapidana Bekas sentara Dipecat Jadi narapidana Bertobat di zaman Tuhan Hari ini jadi pendeta Ketua RT Jadi dia tidak ada Baktian Tidak ada yang berani Saya hanya berkata gini Langsung Nanti saya Langsung Lunak Tuhan itu baik Walaupun capek Saya fisik Tapi saya lihat Tuhan itu Kasihnya besar Tempatnya Saya sampai bilang Javira Pak Adgum Pak Loki Orang-orang besar Boleh Tidak ada Sebesar-besarnya Di gerejanya Tapi api roh kudus Tidak akan capek ke situ Tidak akan bisa kecipratan Tempatnya kayak begitu Itu hanya roh kudus Kalau melawat Tuhan bisa utus Mantan Narapidana Untuk datang ke situ Pak Adgum suruh sana Saya suruh sana Untuk menyaksikan Tuhan suruh itu Ya itu Karena saya yang disuruh Edisi daripada Suara pelayanan berikutnya Mesti masuk itu 20 ribu orang Akan membacanya Ini hanya untuk Ada kalian Tapi yang saya mau bilang Darah mana Pati Apapun yang Anda Dan saya kerjakan Letakkan di bawah Salih Tuhan Tidak akan sia-sia Tidak percaya Ada saatnya itu nanti Akan terus Tuhan itu akan berkati Yang keempat Highlight yang keempat Itu tujuh ini semua Itu temannya dia Marcella Ya toh Terasa Seusia Tidak Lebih tidak kurang Mungkin sama dengan Si Lika ini Perempuan Belum kawin juga Si single Marcella namanya Ya toh Jadi pendita Temannya dia Saya kata Habiskan Dia berkata Saya tidak pernah mimpi Jadi pendita Hari ini dia jadi pendita Sudah begitu Tuhan kasih satu gereja lagi Gak taunya Jaraknya itu hanya satu gang Jadi kalau itu Betul-betul Dinyambungkan Mungkin jalannya Ada 100 meter Bisa begitu Bisa begitu Nah ini Tempatnya dulu lain Saya kan gak tahu Tahu-tahu dia dapat Berkat Tuhan Dapat dua ruko Di situ Jadi satu gang Selisihnya Sama pendita Jason Ya toh Dan di Pati itu Ada satu Pesebutuhan yang Mau Minta Dinaungi Sinodos JKI juga Dia tanya pada saya Pak Di satu Kota Seperti Pati ini Dua gereja JKI Boleh gak? Saya bilang Gak boleh 20 boleh Yang penting itu Tidak berkelahi Soalnya kita ada satu Yang marah-marah Ada gereja Muncul Minta Dinaungi JKI gitu Yang dikelat Itu marah-marah Tapi hari ini Bertobat Dia datang Kesempat itu Kemarin dulu Waktu Jumat Agung bersama Dia datang Bersaksi lagi Dia marah-marah Dengan segala macam itu Mau kesanakan Tepati Dia bilang Lihat aja dulu Saya tahu Ini orang Tapi sekarang Betubat Jadi ini Wanita Jadi kalau satu hari Tuhan panggil Dia jadi pendeta Gak usah menolak Dia kasih Umum laki Umum itu laki Pendeta yang baik Itu biasanya Dipanggil Dia bilang Nggak Aku hanya pengungut Buah arah aja Aku bukan nabi Nanti-nanti Belang Nanti pendeta yang Nggak baik Kalau bilang Nggak Itu jadi pendeta Ini teman-pendeta Lima Lima ini namanya Johan Anu biasa Pengusaha kecil biasa Gitu ya Pak Dia ikut TSOA Yang pertama itu Nemui saya Sudah 10 tahun lebih Nggak Nemui saya Pak Saya selalu Pak Bapak Saya masih rekam Bapak Menubuati saya Waktu itu 10 tahun yang lalu Bahwa saya akan Mengembalkan jiwa-jiwa Hari ini jadi Kenyata Gitu Jadi saya Tabiskan ini Yang lucunya gini Dia ini banyak Mubuatan Jadi panggilannya Gembala dan Nabi Gitu Satu kali Yang ngumumkan Selalu-selalu sekarang Minggu depan Ke gereja Bawa selendang Orang Satu dua yang Nggak seneng hati Apa-apa ini Ke gereja Bawa selendang Ada yang mau Ada yang enggak sih Ada satu yang mau Selendang Terjadi Waktu dia Bawa selendang Ke gereja Sedang persiapan Doa Penyembahan Gitu Ini orang Ibu ini Tahu-tahu Dia melihat Tuhan Yesus Masuk Terang sekali Saya lihat Tuhan Yesus Masuk Saya enggak lihat wajahnya Tapi terang sekali Jubahnya mengkilat Dan Tuhan Yesus Pakai selendang Gitu Saya nangis Saya nangis Dia bilang Pertama sih Memang ragu-ragu Tapi Hari itu khusus Tuhan itu Mau menyatakan Hari itu Hari adalah hari Berdoa kita sekalian Saya enggak tahu Apa orang Yaudi itu Memang pakai Selendang Tentu Kadang-kadang Saya lihat orang Yaudi itu pakai Semacam selendang Selendang putih Orang ini Satu lagi Ini baru Masuk email saya Ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati